Intro Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesya dalam perbincangan hangat sapa sumut. Nah di sapa sumut kali ini kita akan membahas mengenai berbagai inisiatif sosial bersama komunitas Tersalur Medan. Nah disini sudah hadir bersama kita Muhammad Irham yang merupakan ketua dari Tersalur Medan. Halo Bang Irham. Halo Kak. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Kira-kira kesibukannya sekarang tuh lagi apa sih Bang? Lagi persiapan ujian soalnya mau ujian nasional kuduk terang. Berarti selain mengikuti kegiatan Tersalur Medan juga lagi persiapan ujian ya Bang? Nah ngomong-ngomong nih Bang mengenai Tersalur Medan. Kalau boleh tahu apa sih Bang latar belakang untuk mendirikan komunitas Tersalur Medan ini? Oke jadi pertama latar belakangnya mendirikan Tersalur Medan ini karena COVID. Jadi dulu foundernya di tahun 2020 kan COVID. Foundernya berpikir banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang supply makanan juga kurang, gak bisa kerja. Jadi disitu berinisiatif lah si founder ini untuk buat Tersalur, untuk bisa bantu orang-orang. Awalnya sih cuma gerakan aja, gak mau buat komunitas. Cuman banyak yang antusias di Jakarta sana, awalnya di Jakarta dibuat. Oh dari Jakarta. Baru setelah banyak yang antusias, udahlah kita buat aja komunitasnya sekalian. Jadi biar terstruktur. Baru dibuatlah Tersalur di Jakarta, di Pusat. Jadi Tersalur aja tuh namanya. Baru foundernya itu orang Medan yang kuliah lagi di Jakarta. Jadi karena COVID juga kan banyak yang kuliahnya diliburkan jadi online kan. Balik ke Medan. Di Medan buat juga lagi. Jadi barengan buatnya. Jadi awalnya itulah kenapa karena dibuatnya Tersalur Medan karena itu. Berarti kalau untuk alasan tertentunya ada gak sih Bang? Kayak misalnya pengen ngebantu karena ini COVID ya. Pasal masa-masa COVID gitu. Jadi ingin memberikan bantu-bantuan kepada masyarakat di sekitar gitu. Oke. Jadi awalnya mulanya hanya mau bantu orang aja dari COVID itu. Cuma lama-lama terbuka pikiran lagi. Oh kita buatnya lebih serius lah gitu. Maksudnya biar bisa lebih berdampak lagi. Barulah terpikir untuk bisa meluas lagi. Gak hanya membantu orang dari segi ngasih-ngasih makanan aja. Cuma lebih terstruktur lagi. Kayak kita buat per topik. Contoh misalnya topik permasalahan kayak ekonomi. Kayak kita bantu orang. Di Jakarta udah ada kayak buat UMKM gitu. Bantu-bantu UMKM. Ada buat kesehatan kemarin pas lagi COVID. Itu kayak kita buat seminar online gitu sama dokter. Untuk edukasi kesehatan. Baru juga kita bagi-bagi masker. Baru kita juga ada buat di topik masalah pendidikan. Kayak kita buat macam edukasi ke anak-anak dan lain-lain gitu. Jadi barulah dari yang hanya membantu orang untuk COVID aja. Baru dari situ teride untuk buat yang lain-lain. Oke baik Bang. Berarti ini tersalur Medan kalau yang di Medannya sudah dari 2020 seperti itu Bang. Kira-kira berarti udah 4 tahunan juga ya Bang berjalannya. Iya 4 tahunan juga. Dan kalau untuk kegiatannya itu Bang. Apa aja sih Bang kegiatan yang dilakukan oleh tersalur Medan Bang? Oke kalau untuk tersalur Medan. Yang menjadi proyek. Kalau aku bilangnya proyek ya. Proyek besarnya yang baru saja kami laksanakan itu ada tersalur Go to School. Yang mungkin ini jadi program yang bakal ada setiap tahun. Jadi tersalur itu ke sekolah-sekolah kita kasih edukasi yang sesuai dengan permasalahan yang ada di Medan sekarang ini. Edukasinya seperti apa tuh Bang? Contoh kemarin kita ke SMA. Biasanya kan anak SMA itu kan baru puber. Jadi kita kasih yang orang gak diajarkan di sekolah-sekolah. Contohnya kayak sex education. Itu kan gak diajarkan di sekolah. Nah dari situ kami kasih edukasi. Tentunya edukasi yang untuk memberi manfaat positif kepada mereka. Itu baru acara lain lagi atau kegiatan lain lagi. Seperti kemarin kami merayakan hari anak nasional. Di hari yang sama juga pas kami buat tersalur Go to School. Itu kami merayakan hari anak nasional. Itu kami ya main-main sama anak-anak. Kita main games. Baru kita kasih edukasi ke anak-anak untuk biar gak bully. Biasanya kan zaman sekarang kan bullying itu kan banyak. Itu contoh salah satu edukasinya. Baru kami pernah juga buat semacam social trip. Itu ke Bukit Lawang. Jadi kami social trip di sana. Ya kami buat kegiatan di sana. Buat semacam edukasi juga. Namun kami sekalian trip juga. Setelah kami selesai kami trip juga untuk refreshing para anggota tersalur di sana. Berarti kalau misalnya nih edukasi ke sekolah-sekolah juga sering gitu ya Bang dari tersalur Medan. Baru dibuat bulan 12 kemarin. Oh bulan 12 kemarin. Nah itulah jadi proyek besar kita yang bakal kita lanjutkan. Kalau tidak salah kemarin juga ada ya Bang membuat kegiatan edukasi bagi teman-teman disabilitas seperti itu ada? Oh ya ada. Itu kerjasama-sama We All Able. Bagian dari FISI PUSU juga. Kami kerjasama kemarin untuk buat proyek peduli pada anak-anak disabilitas. Itu ada beberapa kegiatan ya. Pertama dari seminar online. Baru kita buat bahasa isyarat di akun Instagram masing-masing. Dan juga kita datang ke SLB untuk bisa bermain sama mereka gitu. Nah kalau boleh tahu nih Bang dari segi tersalur Medan sendiri ini. Ada nggak sih Bang divisi-divisi yang dibagi gitu untuk menjalankan proyek-proyeknya tadi? Oke. Kalau di tersalur Medan itu ada 4 divisi. Sebenarnya ada 5. Yang pertama presi apa namanya yang umumnya lah. Yang utamanya itu seperti ketua, sekretaris, manajer planning. Baru ada 4 divisi untuk menjalankan tersalur ini. Pertama kami nama-nama divisinya itu kami bagi sesuai nama tubuh. Dan ini memang udah bawaan dari yang pusat. Jadi kami ikut aja. The brain. The brain itu reset. Karena kan biasanya otak kita pakai untuk berpikir ya. Jadi kami buat cepat-cepat untuk reset. Jadi kita lihat di Medan ini reset-nya itu permasalahan yang sedang terjadi apa gitu. Jadi biar kita bisa lebih terarah buat proyeknya. Baru ada The Body. The Body kita buat untuk melaksanakan kegiatan langsungnya. Kegiatan lapangannya. Event organizer-nya. Baru ada The Heart untuk dokumentasi dan buat konten kreator. Jadi di setiap sosial media kita harus adalah terisi lah konten-konten. Baru yang terakhir ada The Soul. The Soul ini mungkin bisa kita ibaratkan humasnya lah. Yang menghubungkan tersalur dengan komunitas ataupun badan-badan lainnya. Dan kira-kira Bang kalau untuk melakukan donasi-donasi seperti itu biasanya tim tersalur ini kemana aja sih Bang mengirimkan donasi-donasinya gitu Bang? Oke. Jadi setiap kami melakukan kegiatan yang kira-kira kami bisa donasikan. Biasanya sekaligus. Contoh kemarin kayak SLB kami ada donasi. Kayak clear, crayon, buku gambar, dan lain-lain-lainnya. Baru ada misalnya kayak kemarin ke Item Piatu. Item Piatu. Kami disitu kasih open donation ke sekitar lah. Maksudnya ke... Ke umum juga gitu ya Bang. Ya ke umum. Baru kami buka untuk kayak buka kumpul baju yang kalau misalnya bajunya masih bisa terpakai dan masih layak. Kami kumpulin baju kami kasih sekalian. Jadi kami di tempat anak-anak tim itu. Kita buat acara disitu. Kita buat open donation disitu. Sekaligus baju-baju yang terkumpul tadi. Baju bekas yang masih layak terpakai itu kami kasih juga sekalian. Jadi donasinya itu tergantung kita mau buat acara apa. Sekaligus biasa kita langsung kita kasihkan donasi kita ke acara yang mau kita buat. Berarti secara tidak langsung kalau dari tersalur medannya ini sendiri. Selain mendukung secara finansial juga tadi dari segi pendidikan dan juga emosional juga dilakukan gitu ya Bang. Di setiap proyek-proyeknya gitu. Oke Bang. Kalau boleh tahu nih Bang. Dari tersalur medan ini sih ada nggak kerjasamanya dengan pemerintah? Belum ada. Cuma pernah sih pas sosialisasi COVID di Patumba. Kami kesana hanya bersosialisasi saja mengirimkan masker untuk dibagi-bagi. Sama kayak kami buat poster tentang COVID untuk disebarkan juga di daerah Patumba. Itulah kerjasamanya paling. Yang lain-lain nggak ada. Sosialisasinya seperti apa Bang? Boleh nggak diceritainya? Oke boleh. Jadi sosialisasinya itu sebenarnya lebih kayak edukasi COVID. Pada saat itu 2021. COVID-nya pas 2021 itu lagi naik-naiknya. Jadi pada saat itu yaudah kami menghubungi pemerintah setempat gitu kan. Di Patumba yaudah kami ke kantor. Kami ceritakan kami mau ngapain. Yaudah terakhir kami membagikan masker-masker. Dan kita menjelaskan sosialisasi COVID. Bahayanya COVID seperti apa. Pentingnya masker. Cuci tangan. Cuci tangan gitu. Oh berarti kalau sejauh ini ya Bang. Kalau dari pemerintah masih belum ada kolaborasi ya Bang. Tapi ya diharapkan dari Bang sendiri gimana? Mungkin boleh. Cuman yang penting tersalurnya bagus saja dulu. Masalah pemerintahnya nanti mau kerjasama atau nggak tuh terserah. Yang penting kita melakukan apa yang kita harus bisa lakukan. Oke baik Bang. Nah kalau dari Bang nih selaku ketua tersalur Medan. Kan dari program-programnya tersalur juga selalu berfokus kepada Sustainable Development Goals gitu ya Bang. Dan gimana sih Bang cara strategi tersalur Medan ini untuk mewujudkan fokus tadi? Oke jadi kebetulan di tahun 2004 ini kami berubahkan SDGs atau Sustainable Development Goals itu kan ada 17. Kami melihat kami belum bisa untuk mengunjungkan ke 17 permasalahan tersebut. Jadi kami ambil yang mungkin kira-kira 3 besar yang menjadi permasalahan. Yang kami ambil itu dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi ya kami buat sesuai dengan 3 ini aja fokus kami gitu. Misal contoh kayak pendidikan. Kami buat ya mungkin nggak jauh-jauh mungkin tentang edukasi gitu. Edukasi dan games. Contoh kalau masalah kesehatan mungkin kami udah ada rencana ini untuk buat kayak check up seadanya lah. Misal kayak check tensi, itu nanti mungkin akan kami buat di kemudian hari. Baru nanti mungkin sosialisasi kesehatan, itulah mungkin contoh-contohnya. Sama mungkin kalau ekonomi mungkin UMKM yang mungkin sebenarnya menurut saya itu agak sulit mungkin dilakukan. Cuman mungkin itu dari tantangan kami tahun ini mungkin. Oke Bang, sebelumnya kita mau tanya-tanya lagi nih terkait bagaimana strategi dari Tersalur Medan. Tapi kita tahan dulu nih. Oke, oke. Saudara jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah judah berikut. Tetap di Sapa Sumu. Sampai jumpa. Halo saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesya dalam Sapa Sumut. Nah Bang, tadi kan kita udah membahas nih mengenai bagaimana strategi-strategi dari Tersalur Medan untuk melakukan proyek-proyeknya. Saya penasaran kalau dari anggota-anggota sendiri tuh gimana sih Bang rasanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan donasi ataupun membantu masyarakat sekitar gitu. Oke, jadi kalau misalnya dari anggota, sebenarnya kan anggota kita kan juga banyak dari mahasiswa. Ya benar. Jadi sebenarnya mereka juga ada prioritas lain. Cuman memang tentunya mereka kenapa mau masuk Tersalur itu karena memang mau bersosialisasi bisa bermanfaat bagi orang gitu. Jadi kayak biasa kami bagi job desk gitu misalkan. Bagi job desk nanti, apa namanya, kamu bagian yang ini ya, saya bagian yang itu. Baru nanti kita bakal adain rapat. Yaudah nanti semua ikut rapat, biar semuanya satu suara, satu pemikiran. Baru nanti pas di acara, jadi kita lakukan job desk sesuai masing-masing aja. Tentunya pasti mereka senang karena kita juga enggak yang seformal organisasi-organisasi yang formal ya. Karena kami jujur aja, kami komunitas yang mungkin enggak harus memformalkan, harus seperti ini, harus seperti itu. Enggak, kami lebih kesantai aja kapan kami mau buat, kita buat. Kalau misalnya lagi sibuk, ada kegiatan yang memang lebih prioritas, yaudah silahkan gitu. Jadi, enggak membebani mereka dan juga saya gitu. Dan juga kalau misalnya, apa namanya, seperti kemarin di social trip, itu kan kami ada main trekking sama rafting kan. Jadi, ya ada refreshing-refersingnya juga memang gitu. Dan biasanya setelah kegiatan, misal kita buat project, habis kegiatan biasanya kita duduk-duduk, cerita, kopi, bareng-bareng sama anggota salur. Jadi, memang dibuat enggak seformal itu, enggak sepending itu, biar mereka juga bisa enjoy di dalam. Dan kalau misalnya dari sepanjang kegiatan tersalur medan nih Bang, ada enggak cerita unik ketika melakukan kegiatan-kegiatan bersama, seperti yang Abang sebutkan tadi kan, ke tempat yatim piatu dan juga teman-teman disabilitas. Ada enggak Bang cerita-cerita yang ditemukan tuh terasa menghangatkan hati? Jadi, yang paling terkesan sama saya pribadi, selama di tersalur itu ada dua. Pertama, yang social trip di Bukit Lawang, sama SLB, pas kita kemarin main ke SLB Al-Azhar. Jadi, di social trip itu kita, serunya itu kita kayak dapat semua. Pertama kita datang sana, tujuan kita untuk edukasi, dapat. Dapat, abis itu kita di Bukit Lawang kan ada pasar-pasar yang kita bisa belanja, belanjanya dapat. Baru kita dapat rafting sama trekking juga dapat. Itu betul-betul momennya indah kali gitu. Kayak semuanya dapat, kita bisa dapat senangnya dapat, yang tujuan kita dapat, yaudah kayak senang. Dan situ lebih bonding aja jadinya. Itu betul-betul indah kali. Sama di SLB. Di SLB, baru pertama kalilah saya bisa jumpa keperkumpulan SLB di situ. Dan saya di situ bisa banyak belajar sih, kayak mana kita itu harus bisa menghargai mereka. Karena berat jadi SLB itu. Maksudnya, orang-orang yang disabilitas itu berat. Karena kan belum lagi sanksi sosialnya yang akan mereka dapatkan. Jadi, kayak manalah kita bisa mengayuminya. Itulah yang saya bisa dapatkan pada saat acara itu. Jadi, berjumpa dengan mereka. Saya rasa itu cukup mengahatkan hati saya gitu. Pada saat saya bisa melihat mereka, bisa bermain sama-sama mereka. Itu cukup mengahatkan hati saya. Berarti secara tidak langsung dari teman-teman tersalur medan juga karena ada kerinduan untuk mengaptikan diri dengan masyarakat. Sehingga ketika melakukan volunteer-volunteer tersebut, mendapatkan feedback yang positif juga membuat teman-teman jadi merasa lebih bersyukur begitu ya Bang. Dan kalau dari tersalur medan sendiri Bang, bagaimana sih cara orang abang memandang isu-isu sosial yang ada di masyarakat dan untuk mengabdikan dirinya itu seperti apa Bang? Biasanya kami, itu biasanya lebih ke job desk The Brain. Jadi, memang kami minta sama The Brain, coba lihat dulu apa yang sedang terjadi di meren ini gitu. Yang tentunya berfokus sama tiga yang tadi, pendidikan, kesehatan, semen ekonomi. Dari situ baru kita lihat, kira-kira dari permasalahan yang sedang ada, ada nggak kita bisa ambil satu proyek yang bisa kita kira bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Walaupun mungkin nggak bisa menyelesaikan tuntas ya, cuma setidaknya kami bisa membantu. Jadi kami melihat dulu, apa sih permasalahannya gitu. Jadi dari situ, kita bisa buat proyek, baru kita bisa melakukan tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, biasanya kayak gitu sih. Oke Bang, kalau dari abang sendiri nih, ada nggak bang kira-kira rencana untuk memperluas cakupan tersalur medan ini keluar gitu Bang? Oke, kalau pribadi sih pengen ya, kalau pribadi. Cuman, itu harus ada proses tujuan lagi dari yang di pusat. Karena sebenarnya kami kemarin ada juga mau buat di Bandung, kami ada juga mau buat di Bali, cuman nggak jadi. Karena founder kami, dua orang undurkan diri karena ada urusan pekerjaan mereka dan pribadi. Jadi itu diundur dulu, kebetulan yang di pusat udah jadi yayasan. Jadi udah ada badan hukumnya, nah mungkin untuk nextnya bisa jadi, mungkin kami akan memperluas karena juga udah ada badan hukumnya, jadi lebih legal lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan lagi gitu. Kalau di tersalur medan sendiri nih Bang, bikin kegiatan ada nggak sih Bang pernah melibatkan masyarakat umum untuk terjun secara langsung gitu, ikut dengan tersalur medan? Bang pernah, cuman belakangan ini, karena mungkin anggotanya juga sudah banyak, nggak banyak kali sih, cuman maksudnya sudah mencukupi lah ya. Belakangan ini kami belum buat, cuman sebelum-sebelumnya pernah, jadi biasanya kami tuh ada open volunteer seharusnya biasanya. Saya sendiri masuk ke tersalur sebelumnya volunteer dulu, jadi saya nggak siapa-siapa, orang biasa, dia ada open volunteer gitu kan, saya ikut. Ya udah, saya ikut, saya ikut kegiatan dalam tersalur. Awalnya saya tersalur gitu, baru di situ saya kenal-kenal tersalur gimana, barulah saya berpikir untuk masuk di tersalur gitu. Harusnya ada, dan kemungkinan di tahun ini di acara-acara kami akan buat. Derencanakan ya Bang. Kalau dari tersalur medan sendiri nih Bang, bagaimana sih cara orang abang itu menyikapi penggunaan teknologi untuk dimanfaatkan lah untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan tersalur medan, sehingga menjadikan itu dampak gitu bagi masyarakat, supaya ikut tergerak gitu Bang, terjun dengan masyarakat. Oke, jadi untuk itu kami buat social media. Di Instagram, dan baru di Twitter, eh sorry, di TikTok. Di TikTok, karena kan Instagram sama TikTok itu kan ibaratnya yang paling sering orang kunjungi kan. Nah, di situ biasanya kami mencantumkan atau buat kegiatan-kegiatan kami. Di itulah biar orang-orang bisa tahu kegiatan tersalur itu apa. Sama, kami buat konten. Jadi, konten-konten ringan. Misalnya kayak hari kemerdekaan, hari tanggal-tanggal yang mungkin diperingati-diperingati, itu kami biasa buat konten di situ tuh. Baru kayak kemarin, kayak ada buat bahasa isyarat, itu juga belajar bahasa isyarat. Jadi kita harus belajar sendiri kan, kalau nggak mau. Jadi buat di social media. Jadi, biasanya kami menggunakan social media itu ya, kalau untuk share kegiatan kami, mengumumkan kegiatan kami selanjutnya apa, sama konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita kira bisa untuk di-publish. Kalau dari abang pribadi nih, seperti tadi ya, berarti kan secara tidak langsung juga kita harus belajar dulu kepada diri kita sendiri, supaya kita bisa memberikan dampak gitu ya, kepada teman-teman yang ada di luar sana gitu ya bang. Jadi, kalau dari tersalur medan sendiri, gimana sih bang cara beradaptasinya tuh untuk melihat perubahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kita juga dapat menggunakan media sosial yang berkembang ini bang? Pertama sih, kita harus bijak ya, karena betul-betul kita nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau kita buat salah aja di social media ini, rekam jejaknya juga bahaya, harus bijak. Baru biasanya sebelum kita upload konten, atau upload apapun yang mau kita publish, itu biasanya kita runting dulu. Memastikan bahwasannya ini bener bagus atau nggak, bahaya atau nggak, atau ada yang salah-salah atau nggak. Ya, biar ya kalau sudah rekam jejak online ini kan nggak akan bisa terhapuskan kan, jadi bisa buat sebisa mungkin untuk seaman mungkin dan sebagus mungkin. Kalau misalnya nih bang, dari perjalanan abang sebagai ketua tersalur medan, kira-kira ada nggak sih bang tantangan-tantangan yang ditemukan? Dan cara abang menanggapinya itu gimana bang? Oke, jadi pertama saya masuk di tahun 2021, pertama volunteer dulu. Baru setelah volunteer, karena mungkin cocok ya sama komunitasnya, sama foundernya kemarin, diskusi, yaudah. Setelah, dan kebetulan ketua yang lama mundur, nggak ada ketua baru, kebetulan saya yang ditunjuk. Baru setelah saya jadi ketua, setelah saya banyak belajar. Banyak belajar untuk manage waktu, gimana kita bisa berkomunikasi ke orang, termasuk ke anggota sendiri itu kan kita harus bisa berkomunikasi sama mereka. Kalau kita salah komunikasi, mereka bisa aja nggak kerja gitu. Baru, tantangan yang saya hadapi, misal ada anggota yang nggak aktif misalnya, itu tantangan berat. Karena jujurnya ya satu orang itu sangat bermanfaat gitu kan. Ada yang nggak aktif, baru tantangan yang lainnya, mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak jadi dikadangkan miskomunikasi misalnya. Terus, gimana cara menangani itu ya, pertama kalau yang nggak aktif ini biasanya kita kasih teguran dulu, tiga kali. Kalau misalnya dia nggak ada intensi atau niat untuk melanjutkan, yaudah kita keluarkan. Ya kita simple aja, kalau mau membantu sini, kalau nggak mau, yaudah kita bisa ganti orang lain lagi gitu. Baru kalau untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jadi, karena miskom dari pihak sana dan pihak kami, mungkin dijadikan pelajaran untuk ke depannya, biar kami bisa tidak miskomunikasi lagi, dan juga belajar komunikasi lebih baik lagi, biar tidak terulang lagi sih. Oke bang, terakhir nih bang. Kalau dari bang Iram sendiri, apa sih bang pesan untuk generasi muda kepada teman-teman di luar sana gitu, itu pesan dari abang supaya mereka lebih memiliki, apa ya bang, hati gitu ya, untuk tergerak gitu melakukan pengabdian, dan pesan-pesan dari abang sendiri untuk tim tersalur Medan bang. Oke, pesan aku untuk kita semua lah, mungkin untuk aku juga, itu kita hidup ini bagi manusia kan manusia sosial, kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Nggak ada ceritanya kita itu bisa menanggung semuanya sendiri, itu nggak bisa. Jadi, kita itu minimal hidup, jangan nyusahkan orang, dan kalau bisa bermanfaat, itu sih yang paling penting. Bagaimana cara bermanfaatnya? Banyak cara, ya salah satunya tersalur gitu. Oke bang, terima kasih banyak sudah datang ke Kongertif ya bang. Ya saudara, itu dia tadi pembahasan kita mengenai inisiatif sosial bersama tersalur Medan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Yulia Kesya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.